Halo nama gue Rizal Diansa dan kembali lagi di Resident Evil ketiga Ini udah tag ketiga ya juga Gue record karena dari tadi recordnya salah mulu ya Dan di Steam baru ngeluarin Resident Evil 3 demonya ya Baru demo kalau untuk value versinya itu bulan depan tanggal 3 Kalau untuk resistannya itu bakal ada betanya juga Bulan ini tanggal 28 gitu jadi kalau kalian pengennya chip resistannya itu game multiplayer itu kalau tunggu aja nanti tanggal 28 ya di Steam dan juga PS Store Ada juga kayaknya di Xbox kali ini ya seperti biasa gua habis otak-atik grafiknya supaya nggak terlalu bagaimana ya tapi tetap game ini masih playable untuk dimainin nggak seperti game-game berat kayak Assassin's Creed ya bahkan ini lebih bisa ngangkat ya laptop gua yang penting main walaupun grafik buruk story aja lah sudah the final game may differ from this demo jadi eh kalau untuk finalnya game nanti bakal bakal keluar di full versinya itu bakal ada perbedaan dari versi demonya ya dari nanti pada saat nanti keluar gamenya ya dan disini lu enggak bisa save atau load di game ini ya demo baru nyicipin game dunia Plague is predened at triven red embedded itself in the corpse all right disambil di city street jela has ternyata uncoh 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 oke ya buru ya lama ya lumayan buru juga sih grafiknya sorry bro kalau kalian pengen grafik ini yaudah jangan nantai tapi ya gue mau coba menikmati gameplaynya aja bukan grafiknya Jadi disini salah satu Anggota ya Sudah ditahu Identitasnya si Jill Valentine Waduh buruk amat Ya biarin aja main Main-main aja bro Lu gak terlalu peduli grafiknya Mungkin kalau bagi penonton kurang nyaman ya Jujur aja gue juga nyaman dengan grafik seperti ini Tapi mau dia apa kalau laptop juga gak bisa dipaksain Apalagi juga ini gue sambil rekod Gitu Gitu Well you can thank your corporate overlords for that Yes Jadi disini Yang kita diajak bicara itu adalah Mikael Trevor Seorang prajurit Umbrella corpse Ya Umbrella ya Anggota Umbrella Dan juga ada disini Carlos Kayaknya di game ini bukan hanya Jill kita mainkan Dan nanti full versinya tapi Carlos juga bakal kita mainkan Kalau kalian bingung tentang timeline kejadian Resident Evil ini Di Raccoon City itu 3 hari Antara 3 hari atau 2 hari itu tanggal 27 atau 28 itu Sebelum masuk cerita Resident Evil 2 Dan dimana Kan disini ceritanya Raccoon City baru Apa Outbreak Besarnya kan Tapi kalau di Resident Evil 2 remake itu Itu udah terjadi Itu semua orang Udah jadi zombie Ketika Leon udah datang Amat Claire di Raccoon City Di tanggal 29 ya kok Leon Amat Claire baru datang Ya paling beda 2 hari Tapi Yang lebih diluang keluar Raccoon City Itu adalah Leon Nama Claire Sebelum Jill Setelah Leon dan Claire itu keluar Barulah Jill Masih ada di Raccoon City Untuk berusaha keluar juga bersama Carlos gitu Nah itu timeline nya Jadi ini adalah game prequel Dari Resident Evil 3 Eh Resident Evil 2 ya Prequel nya Sebelum masuk Resident Evil 2 Eh Air Combat Ini nama game ya Nama game kan Ini beberapa easter egg Kalian bisa dapatkan Di poster-posternya Kalau kalian tau Tante poster ini Apakah termasuk game ini Atau booking ini Kalian bisa komentar di bawah ya Thank you Jadi kita mesti keluar disini Jadi tugas kita Di mana kita mesti harus cari Apa Tempat monitor kereta Untuk bisa kita jalankan itu kereta Jadi mungkin di demo ini Jill sama Carlos ini Udah bagian Pertekahan kayaknya Atau bagaimana gue Kita masih bingung Apakah cerita ini yang kita mainkan Demonya sekarang itu Udah di pertengahan Atau masih awalan Nanti kita bakal tau Di full versinya Sama seperti Gameplay sebelumnya Kalian bisa Dapatkan item Seperti hard Atau gambar dari itu Kalian bisa Combine ya Bukan hanya Ya combine Jadi Yap Oke Gue gak tau Mau ngomong apa lagi Nah disini sebenarnya Adalah tempat save Tapi tempat savenya Belum ada Jadi itu Savenya nanti itu Bakal ada Pada saat Di full versinya Dan tutup Kemungkinan juga Pasti ada disini Puzzlenya ya Yang kalian bisa Temukan Mau dari Berangkas Atau Yang lain-lain ya Tapi kalian perlu Jili-jili Untuk Mereksplore Semua tempat ini Agar Item-item Yang dari Item-item Dari puzzle itu Gak terlewakan gitu Ini ada zombie Di depan Kita Entah mengapa Kalau Setiap Controller ya Mungkin Bukan Cuma saya Yang merasakan Tapi mungkin Para player Lain yang merasakan Ketika main Resident Evil 3 Atau Dua Yang remake ya Kalau pakai Kontrol itu Agak Susah Aimnya gitu Bukan kita bodoh Tapi Emang susah Kalau untuk Ngeker Zombinya Apalagi zombie Selalu goyang-goyang Gitu Gak Jalan lurus Kan Nah ini lagi Satu Anjir Wah Itu baru Hoki Itu cuma Hoki doang Cuma ada Treatnya Untuk mencahin Kepalanya Kalian bisa Nembak Mulunya ya Pas Oke Kita bisa menghindar Kalian bisa Nembak Mulutnya Tapi Itu pun Kalian Mesti Tepat waktu ya Agar Kepalanya bisa Pecah Tentang juga Tentang juga Tentang juga Tapi kita Berusaha lagi ya Kita Oke Kita mundur dulu Ya Seperti itu Mungkin mulutnya Gue tembak Tapi Ya Tapi untungnya Di versi Resident Evil 3 Remake ini Sama seperti Originalnya Kita bisa menghindar Kayak seperti ini Di PS1 nya pun Juga bisa Seperti itu Nah Disini yang gue Suka di Resident Evil 3 Nemesis ya Disini Map nya Lebih luas Daripada Resident Evil 2 Ya Daripada Resident Evil 2 Sama seperti Originalnya Di PS1 nya Yang Seri kedua Sama ketikanya Itu juga Berbeda-beda ya Dan juga Timeline nya Berbeda-beda juga Dan Tapi tempatnya Map nya Di Resident Evil 2 Di PS1 itu Itu-itu aja Dan juga Sama seperti Resident Evil 3 Di versi PS1 nya Itu di Seperti Remake nya Ya Di kota ya Tapi entah Mengapa Gue masih heran Disini Kenapa Nemesis Sama Mr. X Itu gak pernah ketemu Karena Gue yakin Mr. X ini Dikirim bukan Hanya satu Bukan Bukan hanya satu Bukan hanya satu Tapi Empat Karena ada beberapa Scene Di Resident Evil 2 Yang P1 nya Ada Dimana Helikopter itu Menjatuhkan Sebuah Tabung Yang berisi Itu Mr. X Tapi Kita lihat Itu ada Empat tabung Jadi Yang satu Dikirim ke RPD Yang sisanya Dikirim ke Kota Bahkan Disini William Berkir Pasti Ada ya Kalau untuk Pelfersing Bukan Gak tahu Kalau muncul Di Revealing S3 Remake Mungkin Origin nya Gak muncul Juga sih Tapi disini Yang mengakibatkan Semua Kekacauan ini William Berkir Karena Darah Darah-darahnya William Berkir Itu Yang habis Ditembak Oleh Timnya Hang Itu Terpencar Darahnya Sama tikus-tikus Gorong-gorong Gitu Ya Gitu Karena Ada beberapa Video recordernya Direset dengan Video remake Yang kalian bisa Lihat ya Dimana Awal Penyakit Berawal Ya Menyerang Di Crackle City Tapi disini Kita lihat Jill Valentine Tidak punya Petunjuk Siapa yang Harus bertanggung jawab Akibat Kekacauan ini Jill Valentine Hanya memikirkan Saja Untuk keluar Dari tempat ini Dia Tidak Tidak peduli Sapa Pelakunya Untuk Virus ini Tapi dia Tau Umbrella Tapi Sisi buruknya Dia Tidak tahu Bahwa Reconcyte Mau Punyai Tempat Laboratorium Di bawah tanah Di Umbrella Namanya Umbrella Sebenarnya Kalian bisa Tempat Sini Tidak perlu Susah Susah Tapi Ada Disini Ada Zombie Lagi Makan Sore Bu Nah Gue Bilang Juga Kan Itu Juga Ada Tapi Udah Mati Kok Yang Hal Seperti Itu Bagus Untuk Menghemat Luruh Sih Dan Bagusnya Juga Di Demo Ini Akhirnya Capcon Tidak Memberikan Waktu Durasi 30 Menit Ya Tidak Seperti Remake 2 Yang Demonya Juga Yang Kita Mesti Harus Selesaikan Apa Yang Diberikan Durasi Demonya Reset 2 Remake Selama 30 Menit Doang Tapi Kalau Diversi Ini Tidak Ada Batasan Waktunya Sehingga Kalian Bisa Mengeksplorasi Semua Tempat Ini Yang Bisa Kalian Akses Di Retoon City Ini Yang Gue Lihat Tampilannya Si Siapa Ini Jill Valente Rambut Dari Mirip Mila Jokovic Mila Jokovic Kalau Bajunya Itu Lara Tomb Rider Lara Croft Kita Dapat Gompoder Disini Kita Gak Tau Ya Ini Gak Ada Petun Jok Apapun Selain Ada Cuma Zombie Doang Disini Makin Tau Tau Makin Tau Residen Resident Evil 3 Demo Ini Yang Remakenya Zombie Disini Lebih Agresif Daripada Resident Evil 2 Remake Agresif Jadi Agak Susah Melawannya Bahkan Genj Jangkuannya Juga Lebih Cepat Kalau Kita Sudah Ditangkap Sudah Mati Bukan Itu Zombie Tadi Tidak Mati Palingan Pinsan Disini Lebih Luas Lagi Tepatnya Lebih Luas Tempatnya Dan Lebih Banyak Juga Zombie Nya The Best Ini Game Gak Tau Apa Jadinya Untuk VERSI Bagaimana Gak Tau Apa Jadinya Kalau Kita Ketemu Nemesis Malas Gua Kalau Begin Malas Cok Disini Juga Padahal Jauh Jangkauannya Masih Bisa Dapet Nah Itu Perkembangan Dari Setelah Resident 2 Remake Lebih Agresif Disini Dan Zombie Disini Lebih Kuat Lebih Kuat Lagi Daripada RE 2 Dan Lebih Banyak Geraknya Coy Oke Masih Ada Waktu Sini 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 Akhirnya Udah Mati Tiga Langsung Triple Kill Ya Oke 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 Kita Cari Dulu Item Item Yang Bisa Berguna Nanti Untuk Kedepannya Ya Kita Ini Ini Aja Dulu Oke Ini Gambader Ini Adalah Kalian Bisa Comben Juga Di Gambader Versi Kecil Itu Bakal Jadinya 10 Rosat Gun Heng Henggan Emo Nah Sebenarnya Ada Sih Tadi Inventory File Plus Disini 918 Mungkin Kayak Tadi Ya Tapi Sudah Lewat Sih Apakah Masih Bisa Kembali Sudah Bisa Disini Koreanya Kalau Enggak Sahara 9 1 8 Oke Ini Kalian Bisa Comben Juga Di Senjatanya Jill Menjadi Begini Ya Oke Sudah Ini FPS Nya 30 FPS Dia Dapat Lumayan Lumayan Terangkat Ini Walaupun Low Grafik Bodo Amat Gue Gak Terlalu Menikmati Game Apa Grafik Nya Kalau Untuk Masalah Game Nya Cuma Kalau Gameplay Nya Bagus Ya Gue Nikmati Juga Sih Mundur Lagi Gue Gak Tau Kalau Ada Jom Disini Mundur Lo Ini Seharusnya Disini Kita Mesti Nyalakan Kereta Tapi Kayaknya Distrik Nya Padam Tidak 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 Ada Beberapa Item Disini Kalian Bisa Lihat Gitu Oke Apa Ini Cm Ternyanya Nyalanya Oh Tidak 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 kita kesini dulu ya guys kesini dulu ya dan jangan terlalu buru-buru karena banyak item loh enggak boleh dilewatkan yang kita bisa masukkan dulu ini ini dulu itu dulu kita masukkan saja karena kita butuh shotgun pastinya ya untuk suara save roomnya itu masih ada pionnya kayak disini ya di sini sebenarnya kalau untuk full versinya pasti disini tempat mesin ketiknya kalau kalian mau save ya kita kembali ke sini dulu udah banyak udah banyak dulu yang ini zombie menunggu dia di depan pintu kita mundur lagi kita masuk disini dulu ya untuk mengambil shotgun untuk mempermudah hidup melawan zombie kita enggak mau perlu sulit-sulit aja sih oke kita udah dapet shotgunnya kita udah dapet shotgunnya coy eh datang lagi si temen gua halo ya kita mundur aja dulu nggak bisa risiko kita mau zombie yang pakai baju polisi ya kadang lebih kuat daripada pakai baju yang biasa jujur lebih lincah juga kita kemana ini nanti ya ada pagar disana mungkin eh hehehe gua juga merinding sedikit co gara-gara ini sebenarnya bisa didiskur sih kita tahu kalau bisa disiskur kita tahu kalau bisa disiskur awam amankah dibelakang gua takut anjir tiga kali nembak nggak kena-kena apaan ini game eh sebenarnya bangun sih gara-gara suara ledakan tadi eh hancur dah peluru shotgunnya lebih penting peluru shotgun lebih penting coy daripada yang lain oke udah kita lari disini kita enggak mau buang-buang peluru ya disini gua lupa ada ini aku menyebabkan oke udah 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 oke kita udah udah boleh lagi lucu-lucu ya gua kembali mungkin disini ya disini ada item juga kita bisa combine ini dulu baru baru ini oke siap udah apa amanji toh disini tuh amanji oke masya Allah astagfirullahaladzim what the fuck hehehehe gua belum saya siap ya ini si badang gede ini nemesis udah lari duluan udah reflect dia gimana ini? eh eh dia pake tendrakel anjir wah disini nemesisnya sumpah lebih leluas lagi penggerakannya daripada gua eh aman cuy perfect cuy oke mah itu oke mah itu tadi oke sumpah gua gak tau apa-apa gua cuma ngindar doang oke mah oke astik gua lagi radar kosong jadi kalo untuk menghindar kayak gua tadi sambil salto gitu lu musti ya darah gua kelupaan lu musti apa ya perfect musti pas-pas gitu pada saat nemesisnya menyerang gitu tapi gak ada waktu untuk melihat disitu lagi kita mesti kembali lagi ini dimana 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 panik panik oke oke di sini itu di belakang kayaknya ada cepet-cepet cepet-cepet stars standar sebenernya gua udah main sebelumnya ya karena arah dole starsnya dikitu cuma 18 menit tapi awal mainnya tadi itu 29 menit hampir setengah jam lho oke wah ada tambahan wah ini ya no si apa ya tadi red ya ini Carlos nah itu tadi dikejar mungkin nemesis karena laser basokannya ya waduh oh keretanya udah jalan uh kendo seperti gua bilang di video teori sebelumnya jil bakal ketemu di kendo gitu karena di resident evil 2 remake nya itu ada suaranya nah martin juga ada yang gua bilang tadi kenapa gua pernah bikin video teori resident evil 3 di mana sebelum demonya keluar itu jil sama kendo nya itu bakal ketemu karena di resident evil 2 remake nya itu lu kalau lu main sebagai lion itu baru lu pergi ke tempat senjataan ya perjual senjata ya tempatnya kendo disitu ada suratnya si jil jil valentine gitu suratnya jil nah dimana yang bakal dibaca oleh yang akan dibaca ke kendo mungkin mungkin udah dibaca atau udah dibaca sama kendo tapi kendonya tetap kesitu untuk menemani anaknya yang lagi udah digigit gitu dan disini Marvin juga masih belum tahu bagaimana dia dapat lukanya pada saat di rp dia yang tadi kita lihat scene nya tapi disini resident evil 3 remake nya kita bakal ngeliat karakter dari resident evil 2 remake kendo dan Marvin lebih punya banyak peran mereka lagi untuk ya diceritakan lah bagaimana mereka bisa seperti ini seperti itu dan lain-lain oke thank you banget yang udah nonton video ini thank you banget ya yang kalian pengen beli gamenya ini tunggu aja di bulan 2 apa bulan 4 ya bulan depan berarti tanggal 3 tapi kalau kalian pengen pre-order pre-order sekarang juga kalian bisa pre-order gamenya di steam kalau untuk pc kalau untuk playstation store mungkin ada juga pre-ordernya jadi kalian bisa langsung beli pre-ordernya karena kalian bakal dapat custom classic nya jill ama carlos di resident evil 3 eh yang nemesis yang versi ps1 nya ya oke thank you banget kita akan bertemu lagi di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati